Intro Teman-teman, siapa disini yang suka jajan, hayo? Coba, biasanya kalian suka jajan apa aja sih kalau di sekolah? Apa? Kue pancong, kue pukis, gorengan juga? Wah, tapi teman-teman, kalian tau gak sih apa aja nama jajanan yang terbuat dari Aci? Iya, betul, ada Cireng alias Aci digoreng, ada Cilok alias Aci dicolok, dan juga Cimo Tapi teman-teman tau gak Aci itu terbuat dari apa, hayo? Ternyata Aci itu beratol dari singkong loh Dan ada satu lagi nih informasi menariknya Ternyata Aci itu adalah nama lain dari tepung tapioca Jadi kalau mama kalian nyuruh kalian ke warung untuk beli Aci, itu sama aja dengan tepung tapioca teman-teman Nah, ngomong-ngomong soal jajanan yang terbuat dari Aci Hari ini Annabel mau ngajak mama Aci dan adiknya Isabel bikin kreasi lain dari Aci Duh, jadi rindu ke sekolah ya teman-teman Teman-teman, aku mau curhat nih Tadi di depan rumah ada abang-abang jualan Cilor Aku minta dong ke mama Mama, boleh gak? Kata mama, gak boleh Hari ini gak boleh jajan-jajan No! Abis itu aku sedih Padahal aku kepengen banget Kemarin mau, eh gak sempet jajan Kemarannya lagi gak sempet lagi Sekarang malah gak dibolehin Gimana tuh teman-teman, capek dong Terus ada yang dateng Denger-denger ada yang lagi curhat sama teman-teman Siri-siri Ini tuh sekarang cuaca lagi tidak menentu Kalau bisa jangan jajan sembarangan Setuju gak teman-teman di rumah? Pasti mamanya teman-teman di rumah setuju deh Yang dibilangin sama Mami Aci di sini Ya kan? Mendingan kita bikin sendiri Gimana Isabel? Setuju gak? Kita bikin... Jadi yang pertama adalah Kita campurkan nih teman-teman Campurin apa? Campurin tepung terigunya Tepung terigu pelan-pelan sayang Pelan-pelan Lalu dicampurin daun doang Aduk-aduk? Aduk-aduk dong Isabel Nah lalu campur apa lagi? Air Air, betul Silahkan dicampur semuanya Wah, Anabel dan Isabel kompak banget ya teman-teman Oke, baru kita nyalain nih Aku juga mau ngaduk Oke, jangan ribut guys Mama ada lagi nih satu buat aduk-aduk Aku juga Aku mah yang itu Ini Aku nggak Benar kata Mama Aceh teman-teman Hati-hati ya Kalau kalian lagi ngaduk kayak gini Karena bahaya Kalau kena tangan Kalau kalian gak bisa Minta bantuan Mama aja Kayak Anabel dan Isabel Siapa yang mau masukin Siapa yang mau ngaduk Oke Cuma-cuma nih? Ya, pelan-pelan sayang Pelan-pelan ya Anabel Nanti tepungnya kena buka ade loh Selain bagus untuk pencernaan Kandungan zat besi, kalsium, dan vitamin K Yang ada di tepung tapioca Juga bagus untuk kesehatan tulang loh Ih, cepat banget nih Udah kalis Tandanya kita buletin langsung Pakai tangan Eh, panas-panas Oh, pemberani banget Isabel Nah, setelah itu Kita bulet-buletin seperti ini nih teman-teman Seperti cilok Cilok, lihat aja Oh, jadi ada adek kakaknya cilok tuh Ada yang versi Isabel Kici-kici Versi kakak Ya, ini versi Mama Nah, sambil Ini udah aku rebus air Nih, nanti Kalau misalnya sudah mendidih teman-teman Nih, cilok yang sudah kita bulet-bulet ini Langsung kita rebus Enak kan ternyata Kalau misalnya kita bisa bikin Kayak slime Kayak slime Kalau kita bisa bikin Ini makanan jajanan sendiri Udah sehat Ternyata Cilok ini kak Yang kandungannya ada Tadi tepung tapioca Itu bisa melancarkan Kutuk kita buang air besar Kamu suka sembelit kan? Makan cilok! Oh nooo! Oh iya Annabelle Kalau dirumah Biasanya dibolehin makan apa aja sih sama Mama? Boleh makan es krim Tapi jangan banyak-banyak Iya, jangan banyak-banyak Abis itu Yang paling wajib Sup sayur Tapi ditambahin kayak sosis gitu sama Mama Wajib makan sayur ya Karena kan serat dan vitamin dan mineral itu dibutuhkan untuk tubuh kita Yang terdapat di dalam sayur dan buah Pintar! Bener banget tuh kata Mama Acit Jajan boleh Tapi jangan terlalu sering Dan harus rajin makan-makanan sehat seperti sayur dan buah ya teman-teman Gak apa-apa Annabelle Isabel Untuk ciloknya beda-beda Yang penting kalian semangat ya ngebentuknya Wah Isabel saking semangatnya Sampai bikinnya ukuran raksasa Kira-kira itu siapa yang mau makan ya Kalau sudah selesai dibulet-buletin Tinggal masukkan ke dalam air yang mendidih Terus tunggu deh sampai ciloknya mengambang ke atas Wah udah mengambang nih Tandanya cilok udah matang dan siap ditiriskan Oke teman-teman sekarang tahapan terakhir membuat cilor Yang terakhir adalah sekarang Tadi ciloknya yang udah matang langsung ditusuk sate Satu tusukan berisi empat cilok Dari mulai kakeknya, neneknya, adeknya sampai cucunya ya Sebelum nanti digoreng pake telor Cilok yang sudah matang Ditusuk-tusuk dulu kayak sate ya teman-teman Seru banget ya Lihat Annabelle masak bareng Mama Acet dan Isabel Semangat ya Oke hitung dong sampai empat Sambil Mama bikin balurannya si cilok Makanya namanya cilor Karena dibalur sama telor Telor yang Mama campur Sama tepung maizena Mami ada empat Pinter, taruh disitu sayang Lalu sedikit air Biar gak sayang ya guys Ini minyaknya agak banyak ya Jadi ciloknya mesti berenang Sudah panas Sekarang kita taruh aja ke dalam Nah jadi nanti sampai setengah mateng gitu Setengah kering Langsung kita angkat Jadi ini kenapa Mama tidak ngasih Annabelle Isabel Karena minyaknya sangat panas dan sangat banyak Ini sangat bahaya sekali Kalau nanti tiba-tiba jatuh atau muncrat Ya kan? Betul Mama Acet Kalau kalian kesusahan Minta tolong Mama atau Papa aja ya Untuk menggoreng ciloknya Satu Dua Tiga Cilok yang sudah digoreng setengah matang tadi Diguyur pakai telor Terus diputer-puter kayak gini nih temen-temen Mirip kayak bikin telor gulung ya Temen-temen kalau kesusahan menggoreng Nih bisa kayak aku deh dibantuin Mami aku Tuh Siapa yang mau ditiriskan langsung ya Aku mau Mau sabar dong guys Lagi mau buatin ya Dana mau pipis Ini dia Cilor Buatan Mama aku Oke ini sudah Mama campur Mama cocolin pakai mayonaise Dan juga Stas Toma Hmm Bikinnya gampang Rasanya juga enak Kamu juga bisa loh bikin ini sendiri di rumah Ini enak Resapinya gampang gak? Ih Gampang Pengen tau resapinya seperti apa Mau Itu dia Yeay Asyap Pakai pesanan Bernie udah sampai nih Wah Apa ya kira-kira isinya? Nah Pakai pesanan aku udah sampai Kalian mau tau gak apa isinya? Jadi alat bikin cuci Yuk Nah kita langsung buka di dalam Yuk let's go Nah tadi kan aku udah beli Pakai pesanan susinya Sekarang Kita bumbuin dulu Nasinya Nah disini ada bahan-bahannya Ada cuka Terus ada Kecap asin Cara bikin nasi biasa menjadi nasi sushi Gampang banget loh temen-temen Cukup dengan mencampurkan Tiga bahan saja Yaitu gula pasir Cuka yang diisi air Dan kecap asin Aduk-aduk deh sampai larut Dituangnya yang rata ya Supaya semua bagian nasi terkena campuran ini Abis itu Nasinya kita aduk-aduk Biar merata temen-temen Nah campuran yang tadi Itu bikin asinnya Jadi ada rasa manis Asam Nah jadi Kayak rasa ada asin-asinnya gitu Ini dia Barang yang tadi aku pesen Oke kita buka dulu Nah ini tuh kayak Alat bikin sushi Jadi kita Let's go Kita buat Wah Alatnya bukan berbentuk tikar bambu Seperti yang biasanya dipakai Buat bikin sushi ya Kira-kira lebih gampang Atau lebih susah ya Kalau pakai ini Teman-teman Siapa disini yang ngirat Kalau sushi itu Berasal dari Jepang Ternyata bukan loh Sushi pertama kali dibuat di kawasan Asia Tenggara Tepatnya di wilayah Mekong Ada fakta wow selanjutnya nih temen-temen Kalau sekarang Sushi identik dengan makanan mahal yang disajikan di restoran Jepang Pada awal kemunculannya Sushi justru hanya merupakan makanan cepat saji Yang dijual dengan harga murah Dan biasanya Sushi dijadikan cemilan saat menonton teater Nah Kalau udah kayak gini nih temen-temen Kita masukkan Ini Oke Kita pelan-pelan taruhnya Setelah nasi Lanjut berni mau susu nori dan telur gulung di atasnya Selain sumber protein Telur ini juga bagus loh Untuk kesehatan tulang dan gigi Karena mengandung vitamin deh Kalau sudah Masih timun Jepang Nori lagi Baru terakhir ditutup dengan nasi Nah Menurut kalian nih Makinnya masih gak sih? Wah Ini gimana nih temen-temen Wah Tapi belum selesai nih Biar makin enak Berni mau kasih abon lagi di atasnya Dan Supaya abonnya menempel Dikasih mayonis dulu Sekarang Kita potong Nah Ini pisau nya kita Kasih air Biar nanti Pas kita potong Gak lengket Wah Udah mau dipotong nih Sushinya Tapi temen-temen Hati-hati ya Kalau kakek benda tajam Harus jawasi oleh orang tua Kalau sekarang Isiannya beda nih Sama yang tadi Biar gak bosen temen-temen Berni mau bikin sushi Dengan isian nasi Nori Timun Jepang Dan krepsi Terus digulung deh Berni bisa gak ya Pake ini Semangat ya Berni Kalau berhasil Siapa tau Kamu bisa bikin Restoran sushi Hihihihihihihihihihihihihihihihi Temen-temen Kalau kamu kesusahan Menggulungnya Jangan ragu Untuk minta bantuan Mama Papa di rumah ya Biar makin sehat Berni mau taruh Alpukat di atas Susinya Karena alpukat itu Kan kaya serat Jadi bagus deh Buat pencernaan Nah, udah jadi nih Gimana? Bagus gak? Sekarang kita makan yuk Pasti kalian dapat lupa nih resepnya Aku munculin resepnya Ini dia Eh, kalian tau gak guys Hari ini aku mau bikin kejutan loh Buat mbakku Nama mbakku adalah mbak Iza Hari ini dia ulang tahun Karena tadi aku kerjain dia Jadi sekarang aku mau mengasih sesuatu buat dia Nah, bahan-bahannya ini dia Ada susu kental manis Tepung maizena Dan buah agar-agar Ada buah, ada buah lagi Dan ada gula pasir Sebelum kita mulai, jangan lupa Pakai celeb yang warna pink juga Pertama kita ambil dulu ini guys Terus ditaruh disini Terus kita tukang ya guys Sekarang Klawi mau masak agar-agar yang pertama dulu nih Tapi sebelum masukin agar-agarnya Airnya harus mendidih dulu ya Kita masukkan dulu agar-agar yang vanilla guys Sekarang kita aduk guys Guys, sambil diaduk-aduk Aku mau taruh dulu dua sendok gula pasir ya Teman-teman, sebaiknya Kalau mengkonsumsi makanan manis Secukupnya aja ya Jangan terlalu berlebihan Karena nanti bisa menyebabkan penyakit diabetes Kayak Klawi nih Cukup dua sendok makan aja Nah, sekarang kita aduk lagi guys Nah, udah ditaruh guys Sama mamiku dicetakannya Sambil menunggu agar-agarnya keras Sekarang aku akan kasih tau sama kalian Macam mana cara buat plak Pertama kita masukkan air 200 ml Kalian, sekarang kita tuang susu kental manis Supaya tidak terlalu manis pelanya Kental manisnya dikasih air ya teman-teman Terus diaduk merata deh Habis itu tinggal tunggu sampai mendidih Sambil menunggu mendidih Kita potong-potong dulu kecil-kecil anggurnya Kalau kalian gak ada anggur Kalian boleh kau berkreasi dengan buah apa aja yang ada di rumah Yang penting kalian suka Sekarang saatnya kita tuang satu sendok makan maizena Oh iya maizena Nah, satu sendok aja ya Nah, dah Biar kental bubunya kayak flak Ayo lah kita aduk Nah, udah jadi nih guys flaknya Tinggal kita taruh di mangkok Sekarang kita masukkan buah-buahnya guys Wah, sehat banget nih puding buah bikinnya Chloe Karena ada agar-agar yang kaya serat Dan bagus untuk pencenaan Dan juga ditambah buah-buahan yang menyehatkan untuk tubuh Kalau sudah selesai susun buah Tinggal tuang deh Dengan agar-agar lapisan kedua Tunggu sampai mengeras Gak sak, berpengen lihat hasilnya Udah jadi ini guys Ayo kita hias Yeay, gak sabar deh Tinggal di dekor deh Oh guys, ada tulisan happy birthday-nya pula Keren kali lah Ayo kita buka Keren banget Sekarang aku tempel ya guys Mantap kali Chloe Mbak Iza pasti seneng banget nih Dibuatin puding spesial sama Chloe Udah jadi guys Ayo kita panggil mbak aku Mbak Iza Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Oke guys Sekarang kita coba makan kuenya Sekarang aku tambahkan dulu Flanya guys Walaupun bodinya buat mbak Iza Tapi Chloe juga dibagi kok Tuh, Chloe udah gak sabar Langsung pengen nyoba Enak sekali guys Macam mana ini cara buatnya Gimana nih temen-temen Keseruan juru masak celi kita hari ini Ada Bernie yang nyobain alat pembuat sushi yang baru saja dia beli Kirain bakal gagal Eh, ternyata berhasil temen-temen Ada juga Annabel yang seru-seruan masak Sama mama dan adiknya Walaupun sempat ada drama rebutan sama Isabel Tapi mereka berhasil loh bikin cilornya Hihihihihihihihihihi Dan ada Chloe yang semangat bikin puding buah Untuk mbak Iza yang sedang ulang tahun Uh, baik banget sih Chloe Teman-teman, kalian kalau ada kreasi menarik yang biasa kalian bikin di rumah Boleh lho di share ke Instagram dan mention ke atjurumasa underscore trans7 Siapa tahu kalian nanti bisa tampil di TV Terima kasih telah menonton